Baik di video kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara mengembalikan gambar hasil screenshot yang sudah terhapus di Android. Langsung saja cek ibrot. Sebelum cara mengatasinya, saya impokan terlebih dahulu bahwa saat ini saya menggunakan Samsung Android. Mungkin teman-teman menggunakan Android lain. Mudah-mudahan Android teman-teman juga bisa berguna untuk solusi ini. Pertama-tama saya akan coba membuat screenshot baru terlebih dahulu. Kemudian saya buka di file saya atau file manager, lalu menghapusnya. Dan juga menghapusnya di folder sampahnya. Nah jadi gambar screenshot tadi yang telah terhapus tidak bisa melihat kembali. Entah itu dari file saya atau file manager atau di galerinya. Karena kita sudah menghapusnya sampai ke folder sampah. Namun ada cara lain lagi untuk mengembalikan gambar tersebut. Yaitu ini dia. Kita masuk dulu cek atau pesan. Untuk melihat keberadaan terakhir si gambar tadi apakah masih ada atau tidak. Langkah berikutnya buat pesan baru ke salah satu nomor teman kita. Kemudian klik tanda titik tiga ini. Lalu klik papan klip atau clipboard. Nah nanti akan ada daftar-daftar salinan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Termasuk screenshot ini. Apabila gambar screenshotnya tidak ada di sini, saya hanya bisa mengantarkan sabar. Apabila ada seperti ini, kita lanjut cara memindahkan ke galeri. Caranya, teman-teman silahkan buka aplikasi yang namanya Samsung Notes atau Oppo Notes atau Note Notes lainnya. Lalu buat pekerjaan baru. Kemudian kembali klik titik tiga ini. Dan papan klip atau clipboard. Terus klik gambar screenshotnya. Maka dia otomatis dijadikan bahan pekerjaan baru di Samsung Notes ini. Oke langkah selanjutnya, silahkan klik gambarnya. Kemudian klik titik tiga ini. Dan scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya simpan gambar. Dan silahkan klik simpan gambar. Baik gambarnya sudah tersimpan ke galeri. Sekarang kita cek. Nah ini dia. Apabila teman-teman tidak ingin menggunakan Samsung Notes. Kita bisa menggunakan Instagram. Namun hasilnya akan perlu diedit lagi. Baik saya akan coba. Silahkan buka Instagram. Lalu buat cerita baru. Silahkan klik cerita Anda. Pilih salah satu gambar atau foto untuk cerita baru. Terserah. Ini sekedar untuk melanjutkan membuat cerita baru. Apabila sudah berada di sini. Teman-teman silahkan klik di bagian tengah dari gambarnya. Untuk mengetik teks baru. Nah baru kemudian klik titik tiga ini. Terus papan klip. Dan silahkan klik gambar screenshotnya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah untuk menyimpan ke galeri. Teman-teman silahkan klik titik tiga ini. Lalu simpan. Baik sepertinya sudah tersimpan. Sekarang kita cek. Nah ini dia hasilnya. Teman-teman perlu memotongnya terlebih dahulu. Lain dengan hasil dari Samsung Notes tadi. Baik sampai di sini sharingnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan. Saya sangat mohon maaf. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.